Sang Megatantra Jilid 11. H.E.M.M. Sebelum menjati istri kakang Mas Narotama, aku adalah putri ratu kerajaan Parang Siluman. Kedudukanku bahkan lebih tinggi daripada kipatih Narotama ia balas menyerang. Merasa betapa dalam suara Lasmini terkandung kemarahan, Listiarini lalu bangkit dari bangkunya dan berkata, dengan suara tetap halus, maafkan, ya ya Lasmini, aku tidak dapat melayanimu bercakap-cakap lebih lama lagi. Aku ingin mandi dan berganti pakaian sebelum malam tiba. Setelah berkata demikian, Listiarini lalu meninggalkan taman itu dengan cepat, seolah ia merasa risih berada di dekat Lasmini terlampau lama Jahanam. Tanda seru dasis Lasmini lirih dengan geram sambil mengepal tangan kanannya. Ia merasa gemas sekali kepada Listiarini dan ingin sekali mim bunuhnya. Akan tetapi ia tidak berani melakukan hal itu dengan tangannya sendiri karena kalau hal ini ketahuan kipatih Narotama, tentu ia akan celaka. Lasmini merasa menyesal dan kecewa sekali. Semua rencana yang diaturnya bersama Mandari, pamannya dan ibunya, ternyata mengalami kegagalan. Selama hampir dua tahun ia membiarkan dirinya menjatih selir kipatih Narotama. Memang benar suaminya itu seorang pria yang mengagumkan dan dia em-diam ia sendiri pun jatuh cinta kepadanya. Akan tetapi suaminya itu adalah musuh besar keluarganya yang harus ia hancurkan dan semua rencana itu tidak berhasil. Siasat untuk mengadu domba antara Seng Prabu Erlangga dan kipatih Narotama belum pernah berhasil. Untuk membunuh kipatih Narotama, selain ia merasa sayang dan tidak tega, juga ia merasa ngeri dan takut. Kipatih Narotama itu terlalu sakti untuk dapat dibunuh begitu saja awas kau, listiar ini, bersiaplah untuk mampus desisnya lagi dan Lasmini lalu cepat meninggalkan taman. Ia memasuki keputaran dan memanggil Sarti, pelayan pribadinya. Sarti ini seorang wanita berusia sekitar 40 tahun, seorang kawula parang siluman yang sengaja dipanggilnya untuk menjatih pelayan pribadinya. Tentu saja Sarti yang dahulu mencati pengasuhnya ketika ia masih kecil, merupakan hamba yang setia kepadanya, apalagi wanita itu juga seorang kawula parang siluman. Setelah Sarti menghadap kepadanya, Lasmini berkata, Sarti, cepat kau panggil Nismara kesini, suruh dia menemui diriku di taman, belakang rumpun bambu gading, baik, gusti puteri. Sarti menyembah dan wanita berusia 40 tahun yang bertubuh tinggi besar dan berwajah buruk kasar seperti laki-laki itu cepat meninggalkan keputaran. Ia menyelinap dan tak lama kemudian sudah berhasil menemui Nismara, seorang prajurit pengawal kepatian. Nismara ini berusia sekitar 40 tahun, bertubuh pendek gempa L, kokoh. Dia seorang prajurit pengawal kepatian yang sudah lama mengabdi kepada Narotama. Akan tetapi diam dia em dia merasa denda em kepada Narotama karena pernah dalam keadaan mabok Minggoda Dayang, gadis pelayan, kepatian. Perbuatan ini diketahui kipatih Narotama yang menegurnya dengan keras, bahkan menghukumnya dengan cambukan dan menurunkan pangkatnya. Biarpun pada lahirnya dia mengaturkan terima kasih karena diam puni dan tidak dipecat, Namun batinnya menaruh denda em kepada kipatih Narotama. Lasmini yang bermata tajam dan cerdik dapat melihat hal ini dan ia segera mendekati Nismara dan memberinya hadiah-hadiah sehingga sebentar saja prajurit yang berwatak berburuk ini tunduk kepada Lasmini dan menjadi anteknya. Ketika mendengar ucapan Serti, Nismara segera menyelingap ke dalam em Taman. Di sudut taman itu terdapat serumpun bambu kuning, gading, dan ketika dia tiba di belakang rumpun bambu gading yang gelap, dia melihat Lasmini sudah berdiri menantinya di situ. Nismara yang metukeranjang itu tergila-gila kepada Lasmini. Akan tetapi sekarang ia selalu gemetar ketakutan kalau berhadapan dengan wanita cantik itu karena pernah Lasmini menghajarnya habis-habisan karena dia berani bersikap kurang ajar dan merayu selir kipatih ini. Semenjak itu taulah dia bahwa dia sama sekali bukan lawan wanita yang sakti mandraguna ini. Karena itu pula dia menjatih semakin tunduk, menghormati, dan menaatinya karena Lasmini rayon kali ini memberi hadiah kepadanya. Padukami manggil saya, Gusti Putri tanya Nismara setelah memberi hormat dengan sembah. Ada tugas penting sekali untukmu, Nismara. Kata Lasmini. Perintahkan saja, Gusti. Pasti akan saya laksanakan dengan sebaiknya jawab Nismara gagah. Lasmini mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari balik penutup dadanya dan memberikannya kepada Nismara. Ini adalah sebungkus bubuk racun yang mi matikan. Usahakanlah agar engkau dapat mi masukkan bubuk racun ini ke dalam cawan tempat minuman kakang boklistiar ini. Nismara mi buka matanya lebar-lebar sambil mi mandang bungkusan kecil yang sudah berada di tangannya. Pa, tapi, itu berbahaya sekali, Gusti kalau ketawan, bodoh. Tentu saja jangan sampai ketawan. Kalau engkau berani menolak engkau akan mati tersiksa hebat. Sebaliknya kalau engkau mi laksanakan tugas ini sampai berhasil, hemem, engkau boleh menemani aku bersenang-senang dalam pondok mungil di taman ini. Jantung dalam dadan Nismara berdebar kencang. Janji ini jauh lebih mendebarkan dan mengembirakan daripada janji diberi hadiah uang berapapun banyaknya dia sudah dapat memayangkan betapa da akan dapat mendekap dan membelai tubuh yang bahenol itu. Ingin dia seketika menerkam tubuh Lasmini dan menciumi wajahnya, akan tetapi tentu saja dia tidak berani sebelum mendapat izin dari simpunya tubuh. Sendika dawuh paduka, Gusti. Saya akan mi laksanakannya dengan baik. Lasmini melangkah maju menghampiri, lalu tangan kirinya yang bertelapak halus dan berbau harum itu mi ngusap pipi. Nismara seperti mi melai mesra. Nah, pergi dan lakukanlah, Nismara. Kalau engkau berhasil, besok kita bersenang-senang, Nismara hampir terkulai. Sentuhan lembut pada pipinya itu seperti mengusap hatinya. Untuk belayan itu saja rasanya dia mau melakukan apa saja untuk seng puteri ini. Sendika, Gusti dia lalu melompat dan pergi dengan jantung masih berdebar-debar, dan seluruh tubuh terasa panas dingin. Setelah Nismara pergi, Lasmini tersenyum mengejek. Tentu saja ia tidak sudi menyerahkan dirinya kepada laki-laki macaem. Nismara lah hanya mi beri janji untuk mendorong laki-laki bodoh itu agar mi laksanakan perintahnya sekuat tenaga. Dan nanti, baik tugasnya itu berhasil atau tidak, Nismara harus mati agar tidak dapat mi buka rahasianya. Sambil tersenyum-senyumi bayangkan Listiar ini berkelojotan dan mati, Kipatih Narotama terpukul hatinya dan berduka cita, kemudian ia tentu akan naik kedudukannya menjadi garwap padami istri pertama, sehingga akan lebih banyak mendapat kesempatan untuk melaksanakan siasatnya mengadu domba antara Kipatih Narotama dan Seng Prabu Erlangga, atau mi bunuh Kipatih, atau melakukan apa saja untuk menghancurkan kauripan lewat Kipatih Narotama. Dengan kepandainya yang tinggi, lasmini lalu dia em-dia em mim bayangin Nismara untuk mi lihat apakah prajurit pengawal itu akan berhasil mi laksanakan perintahnya. Sebagai seorang prajurit pengawal, tentu saja Nismara mi punya kebebasan untuk meronggah di semua bagian bangunan Kepatihan. Bahkan dia dapat pula meronda sampai di Keputeren. Ketika dia meronda di Keputeren, mi masuki bagian dapur, hampir saja dia bertabrakan dengan seorang dayang yang menjatih pelayan pribadi listiar ini. Aduh, eh, kiranya engkau, pemen Nismara. Engkau mengejutkan aku, hampir saja aku tertabrak, dan jamu ini. Tumpah. Aku tentu akan mendapat marah dari Gusti Putri kalau jamu ini sampai tumpah kata gadis pelayan itu. Maaf, Tarni, aku tidak sengaja lihat, jamunya tertumpah sedikit ke lantai. Hayo bersihkan, jangan sampai nanti Gusti Putri terpeleset kalau lewat di sini. Untuk siapakah jamu ini, untuk siapa loki kalau bukan untuk Gusti Putri listiar ini apakah beliau sakit? Tanya Nismara sambil mendekati secawan jamu yang diletakkan di atas meja kecil yang terdapat di depan dapur karena dayang itu harus membersihkan lantai yang terkena sedikit air jamu yang tumpah. KMM, apakah seorang putri harus sakit dulu untuk minum jamu? Setiap hari seng putri minum jamu untuk menjaga kesehatan dan kecantikannya kata Tarni, gadis pelayan yang berusia kurang lebih sembilan belos tahun itu. Setelah Mim bersihkan lantai, Tarni mengambil cawan berisi jamu yang tadi diletakkan di atas meja, lalu Mim bawanya ke kamar putri listiar ini, sama sekali tidak tahu bahwa tadi Nismara Mim pergunakan kesempatan itu untuk memasukkan bubuk racun dari bungkusan itu ke dalam cawan berisi jamu. Setelah berhasil memasukkan racun itu, Nismara Mim lanjutkan perondaan dengan hati berdebar tegang. Tarni mengetuk pintu kamar listiar ini dan setelah diperkenankan masuk, ia memasuki kamar itu sambil Mim bawa cawan berisi jamu. listiar ini sudah mandi dan berganti pakaian. Melihat jamu dalam cawan yang diletakkan Tarni di atas meja, listiar ini lalu mengambilnya dan seperti biasa tiap malam, ia minum jamu itu dengan tenang. Jamu itu pahit dan berbau harum sehingga kalau ada rasa lain mie masukinya, tidak akan terasa karena kalah oleh rasa pahit jamu itu. Akan tetapi begitu jamu itu terminum habis, listiar ini melepaskan cawan yang jatuh berkerontangan di atas lantai, kemudian wanita itu mengadu dan terkulai roboh di atas lantai. Melihat ini, Tarni terkejut, menubruk dan melihat listiar ini menggeliat kesakitan, ia menjadi ketakutan dan berlari keluar dari kamar itu sambil berteriak-teriak. Tolong RGG tanda seru akan tetapi pada saat itu, sebatan pisau dapur yang runcing melayang dan menancap di dadanya. Gadis pelayan itu menjerit dan roboh, tewas seketika. Sesosok bayangan berkelebat. Itulah Lasmini yang tadi mengambil pisau dapur itu dan dia em-dia em mim bayangi Tarni Setelah melihat listiar ini roboh dan Tarni berlari keluar kamar sambil menjerit-jerit, ia cepat melontarkan pisau itu yang mim bunuh Tarni. Teriakan Tarni sebelum roboh tadi mengejutkan K.I. Patih Narotama yang sedang berjalan menuju ke keputeren. Dia cepat melompat ke arah dari mana datangnya jeritan itu. Juga para pelayan wanita berhamburan keluar dan melihat Tarni menggeletak mandi darah, K.I. Patih Narotama yang mengenalnya sebagai dayang pelayan pribadi listiar ini, cepat memasuki kamar istrinya yang pintunya terbuka itu. Melihat listiar ini menggeletak di atas lantai, K.I. Patih Narotama cepat menubruknya. Wanita itu pingsan dan wajahnya kebiruan. Sekali pandang saja taulah Narotama bahwa istrinya keracunan. Cepat diami mondong tubuh istrinya, dibawalah Rimi masuki kamarnya sendiri dan segera dia mengambil tongkat tunggul manik. Tongkat berwarna hitam ini merupakan sebatang tongkat wasiat yang dapat dipergunakan sebagai obat penawar racun yang ampuh sekali. K.I. Patih Narotama cepat menggunakan tongkat pusaka itu, digosok-gosokkan di seluruh tubuh listiar ini, terutama di bagian perutnya. Selagi diami lakukan pengobatan itu, Lasmini berlari Rimi masuki kamarnya. Kalau para abdi tidak berani Rimi masuki kamar itu tanpa dipanggil, tentu saja Lasmini berani. Ah, apakah yang terjadi, kakang mas? Kenapa kakang bok listiar ini tanya Lasmini sambil duduk di tepi pembaringan Mi lihat betapa dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Narotama menggosok-gosokkan tongkat pusaka hitam itu ke tubuh listiar ini. Dengan matanya yang cerdik, Lasmini mendapatkan kenyataan yang amat mengecewakan hatinya. Jelas sekali tampak olehnya yang ahli dalam hal racun bahwa listiar ini tertolong oleh pengobatan menggunakan tongkat pusaka itu. Warna kebiruan pada tubuh listiar ini sudah mulai menipis dan sebentar lagi saja listiar ini tentu akan terbebas sama sekali dari pengaruh racun, lakeracunan dan abdinya dibunuh orang. Entah siapa yang melakukan perbuatan jahat dan keji itu. Dia jeng Lasmini, cepat pergunakan kepandayanmu untuk menyelidiki siapa pelaku kejahatan ini, mungkin dia masih berada di dalam gedung kepatian. Cari dan tangkap dia kata Narotama. Baik, kakang mas kata Lasmini dan sekali berkelebat ia telah keluar dari kamar itu. Beberapa lama kemudian masuk kembali ke kamar itu. Ia mi lihat betapa keadaan listiar ini sudah jauh lebih baik, bahkan wanita itu telah sadar dari pingsannya. Bagaimana, dia jeng tanya Narotama. Lasmini duduk di tepi pemba ringan. Sudah ku cari, akan tetapi aku tidak menemukan jejaknya. Setelah ku periksa keadaan gadis pelayan itu, ku lihat bahwa pem bunuhnya tentu seorang biasa saja. Dia menggunakan pisau dapur kepatian sini untuk mim bunuh pelayan itu, dengan suara masih lemah. Listiar ini yang sudah diberitahu suaminya bahwa Tarni dibunuh orang, bertanya, akan tetapi, mengapa penjahat itu mim bunuh Tarni lah tidak mim punya kesalahan apapun, bahkan tidak pernah. Berhubungan dengan orang luar, sikapnya juga baik terhadap semua keluarga dan abdi yang berada di kepatian, narotama menghela nafas. Sama anehnya dengan orang yang hendak meracunimu, dia jeng. Engkau juga tidak pernah mempunyai musuh HMM, kalau kakang bok hendak dibunuh. Hal itu tidak mengherankan mengingat bahwa paduka tentu mempunyai banyak musuh, kakang mas. Bisa saja denda M kepada paduka ditumpahkan kepada kami, keluarga paduka. Dan tentang Tarni, mungkin saja pelayan itu mengenal orang yang hendak meracun i kakang bok listiar ini, maka ia bunuh, narotama mengangguk-angguk. HMM, kurasa pendapatmu itu tepat sekali, ajeng lasmini. Akan tetapi lasmini mi lihat betapa sinar mata listiar ini mi mandang penuh kecurigaan, la segera berkata kakang mas. Keadaan kakang bok listiar ini masih lemah, agaknya hawa racun belum bersih benar dari tubuhnya. Aku mengetahui care pengobatan untuk mengusir semua sisa hawa beracun itu. Kalau begitu, lakukanlah, dia jeng kata narotama. Kakang bok listiar ini, telentanglah, biar aku mengobatinmu sampai sembuh benar, kata lasmini kepada madunya yang rebah miring. Listiar ini tampaknya meragut dan mi mandang suaminya. Narotama mengangguk. Menurut sajalah, dia jeng. Dia jeng lasmini tentu dapat menyembuhkanmu secara tuntas, listiar ini lalu menelentangkan tubuh. Lasmini meletakkan kedua telapak tangannya ke atas perut madunya, mengerahkan tenaga sakti dari Aji AMPAK ampaka. Listiar ini merasa betapa kedua telapak tangan madunya itu dingin sekali. Hawa dingin mi masuki perutnya dan dia merasa nyaman sekali. Rasa panas yang tadi mengganggunya. Perlahan-lahan lenyap dan saking nyamannya, listiar ini lalu teridur. Lasmini menghentikan pengobatannya. Narotama mimeh iksa denyut jantung istri pertamanya dengan meraba lehernya Dia merasa lega Denyut itu menunjukkan bahwa istrinya telah benar-benar sehat kembali dan kini tertidur pulas Narotama tersenyum, lalu merangkul dan mencium bibir Lasmini yang selalu menantang setiap kali selir itu mimandangnya Terima kasih, dia jenglah telah sehat kembali Lasmini yang amat kecewa itu dapat mim perlihatkan wajah titik yang gembira, turun dari pem baringan Kakang mas, saya hendak melanjutkan penyelidikan Mudah-mudahan dapat mim bongkar rahasia ini dan menemukan pem bunuh itu Baik, dia jeng Kuhargai sekali-sekali bantuanmu, kata Narotama Peristiwa itu mim bangkitkan rasa cinta Narotama kepada listiar ini Perasaan cinta yang tadinya agak mengurang, karena semua berahinya dikuasai oleh Lasmini yang pandai menyenangkan dan menggeirahkan itu Mulai malam itu sampai malam-malam berikutnya, Narotama menahan listiar ini agar tidur di kamarnya untuk menjaga dan melindungnya Tiga bulan kemudian setelah peristiwa pembunuhan itu Malah em terang bulan Taman kepatihan sunyi sekali, akan tetapi di belakang rumpun bambu gading itu Lasmini bicara berbisik-bisik dengan nismara yang bertubuh pendek Sebetulnya sudah sejak dulu seharusnya engkau kubunuh Masih ingin mengharapkan hadiah dariku? Engkau bodoh Tolol Kegagalan karena ketololanmu itu bahkan mendatangkan kerugian yang amat besar kepada ku ampun, Gusti Putri Sebetulnya hamba sudah berusaha sebaik mungkin, kata nismara merendah Berapa kali engkau mengatakan begitu? Akan tetapi kenyataannya, engkau sembrono, bodoh dan tolol Semestinya engkau tidak memperlihatkan diri kepada Tarni itu Kalau Tarni tidak kubunuh, tentu ia akan menceritakan pertemuannya denganmu dan apa kau kira kipatih Narotama begitu bodoh? Engkau tentu akan ditangkap dan dihukum mati Sialan, karena ketololanmu, sekarang kakang Mbok Listiar ini malah hamil Lasmini marah sekali sehingga biarpun ia bicara berbisik Suaranya seolah menghujam ke hati nismara Akan tetapi, Gusti Putri apa hubungannya kehamilan itu dengan kegagalan hamba dasar tolol, goblok? Kalau engkau tidak terlihat oleh Tarni, kalau Listiar ini minum jamu itu seorang diri di kamarnya, tentu ia sudah mampus karena tidak ada yang tahu Akan tetapi karena kesalahanmu, Tarni melihat Listiar ini roboh dan ia menjerit-jerit sehingga kipatih Narotama keburu datang menyelamatkannya Kemudian, karena pengaruh racun dari pengobatannya itu mendatangkan kesuburan dalam gua garba Listiar ini Semenjak itu, kipatih Narotama selalu menemani dia di waktu malam, maka kini Listiar ini hamil Goblok kau aduh, Gusti Putri Hamba tidak mengira akan begini jadinya Hamba kira Gusti Ayu Listiar ini akan tewas seketika setelah minum jamu yang diberi racun itu, sudah Sekarang engkau harus menebus kesalahanmu Menebus, bagaimana? Gusti Putri tanya nismara dengan muka pucat Sungguh sial Dahulu ia sampai bermimpi menerima hadiah lasmini, dapat membelai tubuh Menggairahkan itu dan menikmatinya Tidak taunya sekarang ia malah diancam dan mendapat makian setiap kali bertemu dengan Seng Putri Masih untung bahwa sampai sekarang, hampir tiga bulan semenjak terjadinya peristiwa itu, dia belum dibunuh Akan tetapi agaknya sekarang saatnya tiba, maka tubuhnya sudah menggigil ketakutan Engkau harus menebus kesalahan dan kegagalanmu yang dulu dan sekarang aku tidak ingin melihat engkau gagal lagi Engkau harus membunuh Nistiar ini nismara terbelalak Akan tetapi, bagaimana caranya, Gusti Putri berjini? Sudah menjadi kebiasaan Nistiar ini untuk duduk-duduk di bangku dekat pondok ditamen ini Biasanya, ia datang di sini seorang diri saja Ia ditemani Kipatih Narotama hanya di waktu malam Nah, saat sore di waktu, ia seorang diri duduk ditamen ini merupakan kesempatan yang amat baik Kau tangkap Nistiar ini, lalu kau bawa ia pergi, culik ia dan bawa lari keluar dari kota Rajalaku serahkan kepadamu seluruhnya Kau boleh perkosa ia, boleh mempermainkannya sesuka hatimu Kalau engkau sudah puas, kau bunuh ia wajah nismara menjadi semakin pucat Akan tetapi, Gusti Putri tentu akan marah sekali Kalau hamba dikejarnya dan tertangkap, celakalah hamba jangan khawatir, aku telah mempersiapkan semua Setelah berhasil membunuh Nistiar ini, engkau larilah ke selatan Setelah tiba di perbatasan kerajaan Parang Siluman, orang-orangku akan menyembunyikan engkau di sana dan Kipatih Narotama tidak akan pernah dapat menemukanmu Aku tanggung hal itu tapi, tapi, nismara masih ragu dan takut Sekarang pilih saja Engkau menerima tugas ini dan mendapatkan kesenangan, menikmati Listiar ini yang cantik jelita Apakah engkau tidak melihat betapa cantik wajahnya dan betapa menggairahan tubuhnya? Selain itu, kalau engkau berhasil membunuhnya, engkau akan ku beri hadiah banyak sekali dan mungkin kelakakan ku beri kedudukan tinggi di kerajaan Parang Siluman Sebaliknya, kalau engkau tidak mau melaksanakan perintahku itu, sekarang juga engkau akan ku siksa dan ku bunuh Tidak ada lain pilihan bagi nismara Apalagi, nafsu berahinya sudah bangkit ketika dia membayangkan kejelitaan Listiar ini dan ia percaya bahwa Lasmini akan melindunginya seperti yang telah dilakukan Lasmini ketika mim bunuh Tarni agar ia tidak sampai dicurigai Baiklah, Gusti Putri Akan hamba laksanakan perintah itu, Lasmini mencet igirang sekali Engkau siap-siap saja Pekerjaan ini mudah bagaimu Listiar ini adalah seorang wanita lemah Tentu engkau akan dapat menculiknya dengan mudah tanpa ada perlawanan yang berarti Cegah jangan sampai ia dapat menjerit Aku akan melakukan pengamatan dan setelah kuanggap saatnya yang tepat tiba, aku akan mim beri isarat kepadamu Mulai hari ini setiap kali Listiar ini seorang dirimi masuk hitaman, engkau harus sudah siap di sana Kalau sampai engkau melalaikan tugas ini, kepalamu akan menjadi seperti ini Lasmini menggerakkan tangan kirinya ke arah sebuah batu besar Dar batu itu pecah berantakan, kepingannya bertebaran Nismarami mandang dengan muka pucat Dia sendiri adalah seorang prajurit pengawal kepatihan yang cukup sakti Kalau hanya menghadapi pengeroyokan lima orang lawan saja dia masih sanggup menang Akan tetapi Mi lihat tamparan tangan Mungil itu sedemikian hebatnya, tubuhnya menggigil, hatinya penuh kengerian Sambil tersenyum manis Lasmini lalu mengeluarkan sebuah kantung kecil berwarna merah dari balik bajunya, dari belahan sepasang payudaranya Kantung itu berisi kepingan-kepingan emas Terimalah ini untuk biaya perjalananmu ke selatan, katanya sambil Mi lemparkan kantung merah itu kepada Nismara Perwira prajurit itu menangkap kantung kecil, menciumnya dengan penuh gairah mengingat benda itu tadi diambil dari antara payudara yang membusung indah Dia mencium keharuman Mi Lapi yang Mi membuat dia Mi mejamkan matanya Sudah, pergilah Lasmini menghardikankan tetapi sambil tersenyum geli Sendika Dawuh Baik, Gusti Putri kata Nismara lalu diami lompat dan menghilang di antara pohon-pohon Demikianlah, mulai hari itu, dua orang yang Mi mempunyai rencana keji itu setiap hari melakukan pengintaian Nismara menunggu Isarat dan Lasmini menanti datangnya kesempatan baik Selama beberapa bulan akhir-akhir ini hati kipatih Narotama selalu merasa tidak enak Terkadang berdebar-debar tak menentu Terkadang dia merasa gelisah tanpa sebab tertentu Bahkan sejak terjadinya peristiwa percobaan pembunuhan dengan lacun atas diri listiar ini Dia selalu menduga-duga siapa gerangan orang yang ingin membunuh istrinya itu Dia tidak percaya bahwa rencana pembunuhan itu diatur oleh Mendiang Tarni yang merupakan daya yang pribadi kepercayaan istrinya Tentu ada seorang musuhnya yang mengatur semua itu Sayang dia tidak dapat menemukan orangnya Akan tetapi dalam peristiwa yang hampir merengut nyawa istrinya itu Narotama mendapatkan hikmat dan berkah yang amat besar Buktinya, kini listiar ini mengandung Hal yang Sudah lama mereka idam-idamkan Dia memang ingin sekali mempunyai keturunan dari listiar ini Dia tidak ingin mempunyai keturunan dari Lasmini Bukan karena dia kurang mencinta selir jelita itu Akan tetapi dia dapat merasakan bahwa cinta antara dia dan Lasmini hanyalah cinta yang sepenuhnya mengandung birahi semata Jiwa mereka tidak pernah bersentuhan Hanya tubuh mereka yang saling bermesraan, saling membutuhkan, saling menikmati dan saling dipuaskan Dia merasa bahwa secara batiniyah, tidak ada keserasian antara dia dan Lasmini Karena itu, dia dengan kebijaksanaan dan kesaktiannya Selalu menjaga agar hubungan badan mereka tidak membuahkan keturunan Perasaan hati yang selalu tidak enak ini membuat Narotama bersikap hati-hati sekali Kepetokaannya itu mengisaratkan kepadanya bahwa ada sesuatu yang mengancaem dirinya atau diri listiar ini, istrinya Oleh karena itu dia selalu waspada, apalagi kalau istrinya berada seorang diri Sore itu udara tidak dapat dibilang gerah Bahkan agak murah M karena mendung tebal bergantung rendah di bagian barat Terdengar bunyi guntur bergema di kejauhan, seperti bergulung-gulung marah Namun karena jauhnya, maka hanya kadang saja tampak kilatan cahaya halilintar menembus awan mendung yang hitam Hampir semua orang yang berada di luar rumah Mie mandang ke arah barat Mereka mengharapkan hujan turun karena sudah dua minggu lepis tidak ada hujan sedangkan sawah ladang Mie butuhkan air Akan tetapi seorang kakek yang melihat betapa angin sore hari itu bertiup kuat dan awan mendung itu terbawa angin menuju ke barat Semakin menjauh dari kepatian, menggeleng kepala dan menghela nafas kecewa Agaknya, sore dan malam hari itu daerah kepatian masih belum mendapatkan bagian air hujan yang amat dibutuhkan itu Listiar ini keluar dari pintu belakang gedung kepatian Ia sudah mandi dan berganti pakaian, lah tampak segar dan ayu Kehamilannya belum tampak benar perutnya belum tampak menggendut Hanya pinggangnya tidak begitu ramping dan pinggulnya menjadi montoka dan penuh Namun, bagi orang yang biasa melihat ciri wanita hamil Cahaya berseri pada wajahnya itu sudah cukup menunjukkan bahwa Listiar ini sedang menjadi seorang calon ibu Walaupun kandungannya masih muda, baru sekitar satu bulan lebih Dengan langkah perlahan Listiar ini Mi masuki taman kepatian Taman itu terawat baik, dapat dilihat dari tumbuh-tumbuhan yang subur, kembang-kembang hampir semua berbunga Ia paling suka menana M bunga mawar beraneka warna dan dengan teliti ia Mi lihat apakah tanah di bawah semua tanaman bunga Kesayangan itu basah, tanda mendapatkan siramen setiap hari Sama sekali Listiar ini tidak pernah menduga bahwa sejak kakinya Mi langkah Mi masuki taman Ada dua pasang metu mengikuti setiap langkahnya dari tempat tersembunyi Dengan penuh perhatian dan rasa sayang, Listiar ini Mi memperhatikan setiap pohon mawar Membuang daun yang mengering dan bunga yang sudah rontok Agar kuncup-kuncup muda yang lain mendapat kesempatan dan rangsangan untuk mekar semerbak Menggantikan kemegahan bunga-bunga yang sudah rontok dan layu Diaem-diaem Lasmini merasa girang sekali Inilah kesempatan terbaik, pikirnya Cepatia lalu Mi memberi isarat kepada Nismara untuk bersiap-siap melaksanakan apa yang telah lama ia rencanakan Sekali ini ia dan Nismara pasti berhasil, harus berhasil Keberhasilan Mi bunuh Nistiar ini mendatangkan banyak keuntungan baginya Pertama, kebencian dan keiri hatiannya terhadap wanita istri Kipatih itu terpuaskan Kedua, hal itu akan menghancurkan perasaan hati Kipatih Narotama Dan ketiga setelah Listiar ini mati, maka akan Mudah baginya untuk menjatih garwapat maseng Patih Sehingga ia akan lebih leluasa melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah direncanakan Kini Listiar ini sudah bergerak melangkah semakin mendekati pondok kecil yang terletak di tengah taman Seolah seekor kelinci yang tanpa disadarinya semakin mendekati moncong harimau yang sudah lama menantinya di tempat persembunyiannya Harimau dalam wujud seorang laki-laki, Nismara, yang mendekam dan menanti dengan sepasang metu mencorong penuh nafsu Bagaikan seekor harimau yang sudah membayangkan betapa akan sedapnya daging lunak dan darah hangat kelinci yang akan direbek-robeknya Melihat wajah ayu manis merah hati, tubuh yang sintal dan denok itu melenggang dengan langkah yang membuat tubuh itu bergoyang-goyang indah seperti menari Berulang kali Nismara menelan air liurnya Dalam benaknya sudah dia bayangkan semua kenikmatan yang akan dapat direguknya Mendekap tubuh seperti itu Tidak, dia tidak akan segera membunuh Listiar ini Terlalu sayang kalau dibunuh begitu saja Dia akan menangkapnya dan melarikannya keluar dari kepatian dan akan bersenang-senang sepuas hatinya Bahkan kalau perlu, perempuan ini tidak akan dibunuhnya Milaikan dia ambilnya sebagai teman hidup, sebagai penghibur dan pusat kesenangan Listiar ini kini teiba di luar pondok Lalu mim buka pintu pondok yang tidak terkunci Mim biarkan daun pintu itu terbuka lalu mimasuki pondok Akan tetapi baru saja ia duduk di atas sebuah dipan untuk beristirahat Karena taman itu cukup luas dan perjalanan dari gedung kepatian sampai pondok di tengah taman itu cukup jauh Tiba-tiba tampak sesosok bayangan orang berkelebat dan melompat mimasuki pondok Tau-tau Nismara telah berdiri di dekat pembaringan, bertolak pinggang sambil menyeringai menyeramkan Listiar ini yang tadinya terkejut sekali kini Mim mandang heran ketika mengenal siapa orang yang menyelonong masuk Seperti itulah segera bangkit berdiri dan Mim mandang kepada Nismara dengan alis berkerut Nismara, apa maksudmu masuk ke sini dengan sikap seperti ini merasa aman dan yakin bahwa di situ tidak ada bahaya baginya Apalagi dia merasa yakin pula bahwa dia em-dia emlas mini tentu akan melindunginya Nismara tertawa bergelak Hahaha, Listiar ini wang denok ayu, sudah lama aku merindukan dirimu dan sekarang engkau harus pergi bersamaku dan menjadi istriku Marilah, manis, mariku pondong Listiar ini semakin terkejut Wajahnya berubah merah karena marah Nismara keparat Berani engkau bersikap kurang ajar seperti ini Kalau Gusti Mupatih mengetahui, tentu engkau akan dihukum berat Pergilah dan jangan mengganggu aku Hahaha, aku tidak takut Tidak ada seorang pun dapat menghalangi kunismara menghampiri dan siap untuk menubruk wanita itu Listiar ini memang seorang wanita lemah yang tidak memiliki ajikan huragan Akan tetapi ia adalah istri seorang sakti dan ia pun terpengaruh suaminya, memiliki ketabahan dan keberanian Ketika tadi Mi masuk hitam ren, ia Mi bawa sebatang pisau yang tadi ia pergunakan untuk kami bersihkan tanaman bunga dan untuk Mi motong tangkai-tangkai yang layu Kini, ia mencabut pisau yang diselitkannya diikat pinggang dan dengan pisau itu ia menyambut Nismara yang menubruknya Akan tetapi, apa artinya serangan seorang wanita lemah seperti Listiar ini? Hanya Mi mempergunakan sebatang pisau dapur terhadap perwira prajurit pengawal seperti Nismara Dengan mudah di menangkap pergelangan tangan kanan wanita itu dan sekali cengkeram, Listiar ini menjerit dan pisaunya terlepas dari genggamannya Sambil tertawa-tawa Nismara lalu menangkap kedua lengan wanita itu dan Mi mondongnya Listiar ini meronta dan Mi jerit Tolong gak tanda seru akan tetapi jeritnya terhenti seketika karena Nismara menekan tengkuknya dan wanita itu terkulai pingsan di atas pundak Nismara yang Mi menggulnya dan Mi bawanya keluar dari pondok itu Menurut gelora nafsu berakhinya, ingin dia Mi memperkosa wanita itu di tempat itu juga, akan tetapi dia merasa ngeri kalau-kalau akan muncul kipatih narutama Maka dia ingin Mi membawa wanita itu cepat-cepat pergi jauh Mi ninggalkan kepatihan menuju ke tempat Amen Pada saat itu, tak jauh dari pondok itu Las Mini sedang mengintai dan hatinya merasa gembira sekali melihat betapa Nismara telah menyerbu masuk kedala M pondok Akan tetapi ia terkejut juga mendengar jerit suara Listiar ini Goblok tanda serulah memaki, marah karena menganggap Nismara bodoh sekali Mi memberi kesempatan kepada Listiar ini untuk mengeluarkan jeritan Dengan hati khawatir ia melihat ke kanan-kiri, tak kalau-kalau suara jeritan pendek yang cukup Mi lengking itu menarik perhatian orang lain Dan benar saja, ia melihat dua orang laki-laki datang berlarian ke arah situ Mereka adalah dua orang tukang kebun yang biasa mengurus taman Diaem-diaem Las Mini mengutuk Sialan peikirnya, padahal menurut perhitungannya, biasanya pada waktu sore seperti itu dua orang tukang kebun itu tidak pernah bekerja di taman Kenapa begitu kebetulan mereka sekarang berada di situ dan agaknya mendengar jeritan suara Listiar ini? Yang sial adalah dua orang tukang kebun itu Mereka mengadakan pemeriksaan ke Dala M. Taman karena mengira akan turun hujan sehingga mereka hari Mi persiapkan Segalanya agar taman jangan menjadi rusak oleh Mi banjirnya air hujan Ketika dengan lapat-lapat mereka mendengar jeritan wanita, mereka lalu berlari menuju ke pondok Akan tetapi, dalam perjalanan itu, tiba-tiba saja dua buah batu sebesar kepala mereka Mi luncur dan menghantam kepala mereka Tanpa dapat mengeluarkan teriakan lagi dua orang tukang kebun itu tersungkur roboh dan tewas seketika dengan kepala pecah Las Mini memang cerdik sekali Ia tidak mau membunuh dua orang itu dengan menggunakan Aji pukulannya yang ampuh Karena kalau hal itu ia lakukan, Ki Patih Narutama tentu akan mengenal Aji itu dan rahasianya akan terbuka Akan tetapi, pada saat itu, kebetulan Las Mini menoleh ke belakang, ke arah gedung kepatihan dan wajahnya mendadak menjadi pucat sekali Dia Mi lihat sesosok bayangan berkelebat seperti terbang dan segera, mengenal bahwa itu adalah bayangan Ki Patih Narutama Senin celakatan dasar Las Mini berbisik dalam hati Akan tetapi dasar ia seorang yang amat cerdik, ia sudah dapat Mi buang kegugupannya, bahkan kini ia berlagak menyambut suaminya itu Kakang Mas, celaka, sesuatu yang hebat telah terjadi Tanda seru katanya setelah bertemu dengan Ki Patih Narutama yang menghentikan larinya Patih Narutama tadi berlari cepat Mi masuki taman setelah mendengar dari para dayang bahwa Listiar ini seorang diri berjalan-jalan dalam taman Hatinya merasa khawatir dan dia cepat berlari menyusul Dia jenglas Mini Apa yang terjadi? Di mana Listiar ini? Tanda tanya saya Saya tidak tahu Kakang Mas tadi saya Mi masuki taman dan Mi lihat dua orang tukang kebun menggeletak dengan kepala pecah dan sudah tewas di mana mereka? Di sana, mali mereka berdua berlompatan dan dengan cepat sudah tiba di tempat di mana dua orang tukang kebun itu menggeletak Tak berpernyawa lagi Ki Patih Narutama Mi mehiksa sebentar Darah yang mengalir keluar dari kepala-kepala yang pecah itu masih segar Hi em em, baru saja dibunuh Pembunuhnya tentu masih berada di taman Tapi, Listiar ini Di mana ia tanda tanya saya tidak tahu Kakang Mas Ketika Mi masuki taman, saya tidak melihatnya dan baru tiba di sini, saya melihat dua orang ini Ketika Mi lihat Kakang Mas berlari Mi masuki taman, saya cepat menyongsong dan Mi meritahukan Mari kita mencari Kakang Mbok Listiar ini Lasmini mendahului suaminya, melompat dan lari Mi nuju pondok Tentu saja ia tersenyum dalam hatinya karena tahu benar bahwa Nismara sudah lama Mi bawa lari Listiar ini dari dalam pondok itu Keduanya Mi masuki pondok Tidak ada siapapun di sana Juga tidak tampak adanya bekas-bekas kekerasan Akan tetapi Ki Narutama Mi bungkuk dan mengambil sebatang pisau yang menggeletak di atas lantai, dekat di pan Hi em em, pisau apakah ini? Milik siapa dia bertanya sambil mengamati pisau itu Lasmini mengambil pisau itu dari tangan suaminya dan Mi meriksanya Ini seperti pisau yang biasa dipergunakan parada yang di dalam dapur, Kakang Mas Hem, saya kira pisau ini tadi dibawa Kakang Mbok Listiar ini ke taman untuk Mi motong kembang dan ranting yang sudah layu, kemudian tertinggal di sini Mungkin sekali ia sudah kembali ke gedung kepatian Hi em em, mudah-mudahan begitu Mari kita cari ia di sana Ki Patih Narutama tidak merasa curiga karena tidak melihat ada tanda-tanda kekerasan terjadi di dalam pondok yang kesemuanya masih rapi Mereka kembali keluar dari pondok dan dengan cepat berlari menuju ke gedung kepatian Tentu, saja senyum dalam hati Lasmini makin melebar karena ia tahu bahwa kini Inismara tentu sudah dapat lari lebih jauh lagi sehingga takkan mungkin dapat disusul oleh Ki Patih Narutama Setelah tiba di gedung kepatian, dengan selalu diikuti Lasmini, Narutama mencari istrinya Akan tetapi sia-sia, Listiar ini tidak dapat ditemukan dan tidak ada seorang punda yang tahu kemana perginya Garwapat Miki Patih itu Setahu mereka hanyalah bahwa Listiar ini seorang diri Mi motong ke taman Mi bawa sebatang pisau dapur Narutama berlari lagi Mi motong ke taman, diikuti Lasmini Kini mereka Min cari sambil berteriak-teriak Mi manggil, bergantian Dia jeng Listiar ini tanda seru ke Kangbok Listiar ini, akan tetapi yang menjawab hanya suara gaung gemateriakan mereka Mereka mencari keluar dan taman, akan tetapi karena tidak menemukan jejak Narutama menjadi gelisah dan bingung, tidak tahu harus mengejar ke arah mana Sementara itu, Senja telah mulai gelap, dalam mulai datang menguasai bumi Setelah tiba jauh di luar daerah kerajaan Kahuripan, Narutama mengajak Lasmini untuk mengambil jalan yang menuju ke selatan Jantung Lasmini berdebar tegang, karena menurut seperti yang telah direncanakan, Nismara yang milarikan Listiar ini tentu juga mengambil jalan itu Dan betapapun cepat larinya Nismara, kalau Narutama melakukan pengejaran yang arahnya tepat, akhirnya Nismara tentu akan tersusul Akan tetapi otaknya yang cerdik sudah membuat ia mengambil sikap yang amat tepat Ia berlutut, menyembah dan merangkul kedua kaki Narutama sambil menangis Narutama cepat merangkul dan mengangkat bangun selirnya itu Adin de Lasmini, apa yang kau lakukan ini? Apa artinya ini aduh kakang mas pujaan hamba? Tidak tahukah paduka betapa remuk reda em, betapa hancur lulu hati hamba mendengar ajakan paduka untuk mengejar penjahat yang menculik kakang bok ke selatan Aduh kakang mas sesembahan hamba, mengapa hati kakang mas begitu tega kepada hamba, menjatuhkan fitnah keji kepada hamba dan keluarga hamba? Lasmini berkata di antara tangisnya Dia jenglasmini kata Narutama dengan alis berkerut dan memandang wajah selirnya di keremangan malam yang hanya diterangi bulan sepotong Aku mengajak engkau mengejar penculik listiar ini untuk menyelamatkannya dari marah bahaya aku sama sekali tidak pernah menduga atau mengatakan bahwa pelaku penculikan adalah keluargamu Mungkin saja penjahat itu melarikan diri ke arah selatan sana Jangan berkesimpulan yang bukan-bukan Lasmini sudah tidak menangis Akan tetapi ia membiarkan dirinya di dekat Narutama dan ia menyandarkan kepalanya yang semerbah harumi lati itu di dada suaminya Akan tetapi, kakang mas Semua orang tahu belaka bahwa di selatan sana termasuk wilayah kerajaan Parang Siluman di mana ibu kandung hamba, Seng Ratu Durga Kumala menjadi penguasanya Penculik itu tentu mengetahui pula bahwa hamba, putri Parang Siluman, telah menjatih garwa paduka Bagaimana mungkin dia membawa lari kakang bok listiar ini ke sana? Sama saja dengan ular menghampiri penggebuk Kalau paduka melakukan pengejaran memasuki wilayah kerajaan Parang Siluman, bukankah itu berarti bahwa paduka mencurigai kanjeng ibu ratu dan keluarganya? Tidak, kakang mas, paduka tidak boleh mengejar dalam wilayah Parang Siluman Hamba malu, kakang mas, malu kepada kanjeng ibu, malu kepada kanjeng rama, malu kepada kanjeng paman yang juga guru hamba, malu kepada seluruh keluarga dan kaula Parang Siluman, Narutama termenung sejenak Ah, betulnya juga ucapan yang keluar mulut selirnya yang diseling isak tangis itu Hi em em, dia jeng las mini, semua aturmu itu dapat kuterima dan memang benarnya Akan tetapi, bagaimana kalau kemudian ternyata bahwa listiar ini diculik orang mi masuki daerah Parang Siluman kakang mas, kalau sampai terjadi seperti itu, kalau kemudian ternyata bahwa penjahat itu mi larikan kakang bok listiar ini ke dalam daerah Parang Siluman dan menyembunyikannya di sana, hamba mi mempertaruhkan nyawa ini Hamba siap dipenggal leher hamba sebagai pertanggungan jawab Akan tetapi sebaliknya, kakang mas, kalau sekarang paduka bersikeras untuk mengejar sampai mi masuki perbatasan Parang Siluman, hamba akan mi bunuh diri sekarang juga di depan kaki paduka Tidak kuat hamba menderita aib dan malu karena tidak kap paduka percaya, Narutama menghela napas panjang dan mengusap rembut kepala selirnya yang masin di peluknya itu Baiklah, dia jeng Kalau begitu janji dan tanggung jawabmu, aku tidak akan mengejar ke dalam daerah Kerajaan Parang Siluman Akan tetapi, lalu kemana aku harus mencari listiar ini? Aku khawatir sekali akan keselamatannya, harap kakang mas menenangkan hati dan jangan khawatir Hamba dapat mi mastikan bahwa keselamatan nyawa kakang bok listiar ini tidak akan terancam bahaya Hamba yakin bahwa penculik itu tidak akan mi bunuhnya Bagaimana Andika dapat yakin begitu dia jeng menurut penalaran, kakang mas? Kalau penjahat itu memang berniat mi bunuh kakang bok listiar ini, tentu hal itu sudah dia lakukan dalam taman, seperti juga dia telah mi bunuh dua orang tukang kebun itu Kenyataannya bahwa dia tidak mi bunuh mi lain kan menculik kakang bok listiar ini menunjukkan bahwa dia tidak ingin mi bunuhnya sehingga masih terdapat harapan bahwa kita akan dapat menemukannya Hamba akan mi bantu dengan taruhan nyawa hamba agar kita dapat menemukan kembali kakang bok listiar ini Narotama merasa lega sekali Kalau ada selirnya ini yang mim bantu, dia merasa yakin bahwa dia akan dapat menemukan kembali garwapat minya yang hilang diculik orang itu Aduh, dia jeng las mini, terima kasih Kalau tidak ada engkau, entah bagaimana jadinya Hatiku sekarang ini merasa risau dan cemas sehingga aku tidak dapat berpikir dengan baik Kalau menurut pendapatmu, apa yang harus kulakukan sekarang, yaa yaa kalau menurut hamba, kakang mas, sebaiknya kita pulang saja dulu Bagaimanapun juga, hamba yakin kakang bok listiar ini tidak akan dibunuh Kakang mas pulang dulu untuk mencari jalan terbaik Hamba kira, dengan mengerahkan pasukan yang kita sebar, akan lebih mudah menemukan penculik itu Juga kita berdua dapat pula melanjutkan pencarian kita Sekarang, untuk mengejar pun, kita belum tahu ke arah mana penjahat itu lari Mungkin ke utara, ke timur, atau ke barat Karena itu, mari kita pulang dulu, menenangkan hati dan merencanakan siasat terbaik untuk mencari kakang bok listiar ini Dengan hati agak lega Narotama mencium bibir yang mengucapkan kata-kata yang dianggapnya amat bijaksana itu Mereka lalu bergan dengan tangan, berlari cepat kembali ke gedung kepatihan di Kahuripan Betapa hebatnya sebuah rencana, betapa telitinya pun rencana itu diatur dan betapa canggihnya pun pelaksanaannya Semua itu belum dapat dipastikan berhasil Ada kekuasaan Lain yang mutlak menentukan hasil tidaknya sebuah tindakan Manusia dengan segala akal budinya boleh merencanakan yang muluk-muluk Namun pada akhirnya manusia harus tunduk kepada kekuasaan yang menentukan itu Kekuasaan Ulahi, kekuasaan Gusti yang Maha Kuasa, kekuasaan Seng Hyang Widi We Asa Pengatur seluruh halam semesta dengan semua isinya Demikian pula dengan rencana pembunuhan atas diri Listiar ini yang telah diatur dengan sempurna oleh Lasmini Memang pada mulanya rencana itu tampaknya seperti berhasil baik menurut rencana Listiar ini telah dapat diculik nismara seperti direncanakan Bahkan Lasmini telah berhasil membujuk Narotama agar tidak akan melakukan pengejaran ke selatan Akan tetapi, hasil kelanjutannya ternyata lain sama sekali seperti yang telah direncanakan Nismara tidak melarikan diri ke selatan, tidak masuk ke wilayah kerajaan Parang Siluman Mengapa demikian? Ternyata nismara sudah mengenal baik keadaan di kerajaan Parang Siluman Dia tahu bahwa kerajaan itu menjadi tempatnya orang-orang yang amat keji dan kejam Orang-orang yang licik dan curang Kalau dia membawa Listiar ini ke sana, jangan-jangan nasibnya menjadi celaka Bukan tidak mungkin dia akan dicurangi dan dibunuh Sedangkan Listiar ini akan dirampas darinya Tidak, dia tidak akan pergi ke kerajaan Parang Siluman itu Dia kini telah memondong Putri Ayu, telah mengantungi banyak emas Dia telah bebas, boleh pergi ke mana dia suka Mengapa harus ke Parang Siluman? Kalau Narotama mengejar ke sana, mungkin saja untuk menyimpan rahasia Ratu Parang Siluman yang cantik akan tetapi keji seperti iblis bertina itu akan membunuhnya Teringat akan kekejaman Lasmini saja dia sudah bergidik Lebih baik dia membawa Listiar ini pergi jauh sekali dari Kahuripan dan Parang Siluman Di tempat jauh dia akan hidup senang dengan Seng Putri Juwita, tanpa ada yang mengganggu Pemikiran inilah yang membuat Nismara tidak jadi lari ke selatan, melainkan lari ke arah barat Dia memanggul tubuh Listiar ini dan melarikan diri ke barat Melalui hutan-hutan dan gunung-gunung Dia tidak berani mengganggu Listiar ini karena hatinya selalu dikejar rasa takut dan ngeri Kini dia tidak hanya melarikan diri dari pengejaran Narotama Akan tetapi juga pengejaran Lasmini yang tentu akan membunuhnya kalau mengetahui bahwa ia lari ke barat Bukan masuk kakwe ilayah Parang Siluman seperti yang diperintahkan Lasmini Dan dia malah lebih takut akan pengejaran Lasmini daripada pengejaran Kipatih Narotama Dia tahu, Narotama adalah seorang bijaksana dan tidak kejam Mungkin tidak akan dibunuhnya begitu saja Akan tetapi kalau dia sampai terjatuh ke tangan Lasmini, dia tentu akan disiksanya setengah mati Karena setiap hari dikejar rasa ngeri dan ketakutan Seolah setiap saat dia mendengar langkah kaki orang-orang yang mengejarnya Nismara tidak pernah mau mengganggu Listiar ini Apalagi setelah Listiar ini tampaknya tidak meronta lagi Ketika itu dia menurunkan Listiar ini dari pondungannya untuk sekadar beristirahat melepas lelah dan menenangkan hatinya yang terguncang rasa takut dan gelisah Listiar ini kini tidak mau menjeritlah ila maklum bahwa dirinya tidak berdaya dan ia hanya pasrah kepada Hyang Widi Setiap saat berdoa semoga Seng Hyang Widi melindunginya daripada marah bahaya Melihat Nismara menyeka keringat dari leher dan mukanya dan melihat wajah itu seperti orang ketakutan Matanya bergerak liar ke sana sini seolah takut melihat orang datang Listiar ini yang dilepas dari pondungan dan kini duduk di atas tanah itu menyapa dengan suara lembut Nismara, katakan saja terus terang, mengapa engkau mim bawa aku pergi ke tempat ini? Mengapa engkau yang menjadi perwira pasukan pengawal tega menculik aku? Sudah beberapa kali pertanyaan diajukan oleh Listiar ini selama beberapa hari ini Akan tetapi Nismara tidak pernah mau menjawab Kinipun dia tidak menjawab, hanya mik mandang sejenak wajah lelok itu lalu menjeleng kepala dan mengalihkan pandang matanya Entah bagaimana, mungkin karena dihantui rasa takut dan ngeri kalau-kalau dia tertangkap Selama beberapa hari ini seolah semua nafsu berahinya terhadap wanita cantik ini menghilang begitu saja Nismara, kata Listiar ini dengan halus Aku tahu bahwa selama beberapa hari ini sejak engkau menculik aku Engkau bersikap baik sekali padaku, engkau mim mondongku Mim perhatikan keperluanku dan tidak pernah mengangguku Sebaliknya aku selalu meronta dan melawan, sehingga engkau tentu lelah sekali Aku berterima kasih kepadamu untuk itu Akan tetapi, Nismara, aku melawanmu karena aku takut dan tidak tahu mengapa aku kau larikan ini Kala engkau mim beritahu, tentu aku akan merasa lega dan tidak akan mim lawan lagi Aku akan menyerah sehingga perjalanan ini dapat dilakukan lebih lancar dan menyenangkan Karena itu, katakanlah, Nismara, mengapa kau lakukan semua ini Benar engkau akan menyerah dan tidak melawan atau meronta lagi kalau ku beritahu Nismara bertanya Aku bukan orang yang suka berbohong Apa yang ku janjikan pasti akan ku tepati, kata Listiar ini Baiklah, akan ku beritahu Sudah lama ku mengagumimu, Listiar ini, bahkan aku tergila-gila kepadamu Aku cemburu kepada Kipatih Narotama, yang telah memperistrimu Akan tetapi masih begitu murka untuk mim punyai seorang istri lain, yaitulah Smini Puteri dari parang siluman itulah yang merencanakan ini semua Menyuruh aku untuk menculitmu dan mim bawamu pergi Agar ia dapat menjadi garwapat Miki Kipatih Narotama Listiar ini terkejut, namun tidak merasa terlalu heran Karena ia sudah dapat merasakan betapa selir suaminya itu Diam dia em mim bencinya Hi em em, jadi ini biang kehadinya Lalu, kenapa engkau milarikan aku se-mpai sejauh ini dan tidak mim bunuhku mim bunuhmu Tidak, Listiar ini, aku tidak tega mim bunuhmu Aku, aku cinta padamu Aku diperintah untuk mim bawa engkau ke parang siluman Akan tetapi aku tidak mau karena setibanya di sana engkau pasti dibunuh mereka Aku tidak ingin engkau dibunuh Maka engkau ku larikan sampai di sini Aku harus melarikan sejauh mungkin sehingga Kipatih Narotama dan juga Lasmini dan pihak parang siluman tidak akan dapat mencari kita Nah, ku harap mulai sekarang engkau suka menurut dan milarikan diri tanpa milakukan perlawanan Listiar ini berpikir Selama orang ini tidak mengganggu ku, sebaiknya aku menurut agar dia tidak bersikap kasar kepada aku Akan tetapi, kalau dia hendak berbuat sesuatu yang tidak senonoh, aku akan mim bunuh diri Sementara itu, hanya mengharapkan pertolongan dari Seng Hyang Widi Maka, lapun mi ngangguk Dengan girang Nismara mengajak ia melanjutkan perjalanan dan ketika mereka melewati sebuah dusun yang cukup ramai Yaitu dusun Kerta, Nismara lalu mim beli dua ekor kuda Biarpun teidak pernah mim pelajari ilmu kanuragan Namun kalau menunggang kuda, listiar ini cukup mahir Perjalanan dilanjutkan dengan berkuda sehingga lebih cepat dan lancar Juga bagi listiar ini, tentu lebih leluasa dan enak mi lakukan perjalanan menunggang kuda daripada dipondong oleh Nismara Mereka mendaki gunung lawu dari sisi timur Pada suatu pagi tibalah mereka di lareng gunung lawu Pemandangan alamnya amat indah dan tempat itu pun sunyi, penuh dengan hutan lebat dan hawanya sejuk, nyaman bukan main Dari tempat mereka berhenti mengasoh, tampak sebuah telaga yang airnya mim biru dan pemandangan di situ teramat indahnya Timbul kegembiraan besar di dalam hati Nismara Selama beberapa hari ini kekhawatirannya mulai menipis dan perjalanan berkuda yang menyenangkan itu Tanpa harus mimondong tubuh listiar ini, mim bangkitkan kembali gairahnya Mereka menembatkan kuda di batang pohon dan keduanya duduk di atas batu gunung Di sekeliling mereka tampak padang rumput menghijau Nismara mulai mimandang kepada listiar ini dengan penuh perhatian dan perlahan-lahan api gairah berahi mulai menyala dalam pandang matanya Wanita itu tampak amat cantik menggairahkan Rambutnya yang agak kusut itu bahkan menembah keelokannya Dengan sinom berjuntai dan bergantung kacau di dahi dan pelipisnya Pakaian yang kusut itu mim pertajam lekuk lengkung tubuhnya Muncul bayangan-bayangan penuh nafsu berahi dalam benak Nismara Ah, sebetulnya sudah lama wanita ini berada di tangannya akan tetapi dia tidak sempat mimilikinya Sekaranglah saatnya pikirnya Jelas bahwa tidak akan ada yang mampu mengejarnya sampai di tempat sunyi ini Dia harus memilikinya sekarang juga dan sekali menjatih miliknya Wanita ini tentu selanjutnya akan tunduk kepadanya dan akan menjatih istrinya Nismara turun dari atas batu dan menghampiri listiar ini Listiar ini menengok Mereka bertemu pandang dan listiar ini terbelalak Ia melihat kobara nafsu berahi dalam metal laki-laki itu Mara bahaya yang hampir setiap hari dikhawatirkannya itu akhirnya muncul Nalurinya mengatakan bahwa saat itu Nismara seperti kemasukan iblis dan iami mandang ngeri Nismara, kau mau apa tanda tanya-tanya dan wajahnya sudah berubah pucat Nismara tersenyum, menyeringai seperti seekor SRI galamim perlihatkan tarinya Mari ku bantu engkau turun, listiar ini Kita melanjutkan perjalanan, katanya sambil menjulurkan tangannya Listiar ini merasa agak lega dan ia menerama uluran tangan itu Akan tetapi ketika ia sudah turun dari atas batu Tiba-tiba saja kedua lengan Nismara mendekatnya dengan kuat Dan muka laki-laki itu mendekati mukanya Berusaha untuk menciuminya Jangan Tidak agak anda seru listiar ini menjerit dan mengelak dari ciuman dengan memalingkan mukanya ke kanan-kiri Akan tetapi tentu saja ia kalah kuat dan pada saat hidung Nismara mendarat di pipi kirinya Dalam kenekatannya listiar ini mengangkat lututnya ke atas Nismara berteriak mengadu dan rangkulannya mengendur karena lutut kaki listiar ini tepat menghantai bawah pusarnya Listiar ini meronta sekuat tenaga sehingga terlepas dari rangkulan lalu mim balik dan melarikan diri Akan tetapi hanya sebentar Nismara kesakitan Dia mi lompat dan mengejar Akhirnya dia dapat menubruk dari belakang dan mimiluk listiar ini Wanita itu terguling dan Nismara ikut pula terjatuh mereka bergulingan di atas rumput Litiar ini mencoba untuk mimukul, mencakar bahkan menggigit Namun karena kalah kuat, akhirnya Nismara dapat metindihnya dan mi megangi kedua pergelangan tangannya Pada saat yang teramat gawat bagi kehormatan listiar ini itu Tiba-tiba saja titik sebuah tangan mencengkeram rembut kepala Nismara Menariknya ke belakang dengan sentakan yang demikian kuatnya sehingga Nismara berteriak kesakitan dan tubuhnya terseret ke belakang Sebuah tendangan menyusul dan tubuh Nismara terpental bergulingan Akan tetapi yang paling nyeri adalah kepalanya Rambutnya seolah tercabut copot semua, rasanya pedih dan panas Dia meraba kepalanya dan merasa lega bahwa rambutnya masih ada Dia mi lompat berdiri dan dengan mati merah dia mi mandang ke depan Dia melihat seorang laki-laki mi imban tulis tiar ini bangun dan berkata kepada wanita itu Kesanalah, Nona Biar kuhajar orang jahat ini Laki-laki itu bicara dengan suara pelu Usianya sekitar 25 tahun Tubuhnya tinggi kurus Mukanya agak pucat kekuningan Matanya sipit dan rambutnya digelung ke atas dan ikat dengan pita biru Dari laut wajahnya sampai bentuk baju dan celananya Ternyataulah Nismara bahwa, pemuda itu adalah seorang berbangsa Cina Pernah di Meliat beberapa orang Cina berkunjung ke Kauripan Sebagian sebagai pedagang dan ada pula yang menjadi tukang-tukang yang ahli dalam pembuatan perabot rumah tangga dari kayu dan rotan atau dari bambu Sungguh mengherankan sekali di tempat sesunyi itu dia bertemu dengan seorang Cina Akan tetapi orang Cina itu telah berani mengganggunya bahkan menyeret dan menendangnya sehingga dia gagal memperkosa listiar ini Dia bangkit dan mukanya berubah merah ketika dia mi mandang kepada pemuda Cina itu dengan metemi lotot Setan alas keparat busuk Siapa enh kau berani mencampuri urusanku Ia menghardik dan tangan kanannya meraba gagang keris yang terselip di pinggangnya Dengan bahasa daerah yang cukup jelos dan lancar namun yang diucapkannya dengan peluh Orang itu menjawab nama saya Dejiaulan Siapa Nismara menegaskan karena nama yang diucapkan orang itu tidak dapat ditangkap telinganya dengan baik Dejiaulan, orang Cina itu mengulang Namun tetap saja Nismara tidak dapat menerima jelas Sudahlah, persetan dengan namamu Kenapa engkau berani mencampuri urusanku dengan wanita itu? Hayo cepat ninggat dari sini Atau aku akan mim bunuhmu Dia mencabut kerisnya dan menganca em Dejiaulan menggeleng-geleng kepalanya Aku tidak ingin berkelahi, tidak ingin mencari musuh Akan tetapi kau jangan ganggu pelempuan itu Itu tidak baik, salah dan jahat sekali Kau pergilah, jangan ganggu ia babo-babo, keparat Berani engkau menghalang dan menantangku? Engkau sudah bosan hidup Mampuslah Nismara lalu minubruk sambil menyerang dengan kerisnya Gerakannya cukup cekatan dan mengandung tenaga kuat Dia merupakan seorang perwira kepatian yang cukup tangguh Namun, tusukan keris itu hanya mengenai tempat kosong karena Dejiaulan dapat cepat mengelak dengan geseran kakinya yang lincah sekali Nismara menjati semakin marah Dia cepat menyusulkan serangan kerisnya Lagi, dilanjutkan dengan tamparan tangan kirinya Ketika tusukan keris dan tamparan tangan itu kenbuli hanya mengenai tempat kosong Dia menembahkan dengan tendangan bertubi-tubi Namun semua serangannya itu tidak mengenai sasaran Lawannya ternyata memiliki gerakan yang amat lincah Tubuhnya berkelebatan ke kanan kiri dan semakin cepat dan gencar Nismara menyerang Semakin cepat pula dia bergerak menghindar